Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Jessica. Hari ini kita akan belajar tentang dampak perubahan cuaca. Minggu lalu bersama Ibu Hilma, kita sudah belajar tentang keadaan cuaca. Di mana cuaca ada 6 jenisnya. Yang pertama ada cuaca cerah. Yang kedua ada cuaca panas. Ketiga, cuaca sejuk. Keempat, cuaca berawan. Kelima, cuaca berangin. Dan keempat, cuaca hujan. Akhir-akhir ini, cuaca tak menentu. Pada siang hari, udara terasa sangat panas. Pada malam hari, udara terasa sangat dingin. Kemudian tiba-tiba hujan. Perubahan cuaca yang sangat cepat ini disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh muda terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim diantaranya adalah Satu, flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terkenal flu. Kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Tiga, sesak nafas. Seudara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat menganggu aktivitas sehari-hari. Ibu mempunyai tips agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Dua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakanlah pengalian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Tiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu dan juga kita harus waspada dengan COVID-19. Sebaiknya kita selalu menggunakan masker. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada dan juga berjaga. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Silahkan simak video pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia bersama Ibu Juliatika. Sampai jumpa!